Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat KGJ, di video kali ini kita mau sharing tentang pertanyaan apa aja sih yang sering ditanyakan oleh Sobat KGJ atau calon customer kepada Kota Gede Jewelery Langsung aja ke pertanyaan yang pertama Apa sih perbedaan dari emas putih premium grade A dan grade B? Nah pertanyaan ini sering banget nih Sobat KGJ ditanyakan oleh Sobat KGJ atau calon customer karena hanya di Kota Gede Jewelery yang menyediakan emas putih dengan kualitas premium dan ada dua grade yaitu grade A dan grade B Nah sebelumnya Sobat KGJ udah pada tau belum nih kenapa di Kota Gede Jewelery hanya menyediakan emas putih premium dan kenapa disebutnya emas putih premium? Jadi untuk emas putih di Kota Gede Jewelery itu basicnya menggunakan emas kunting antam yang sudah bersertifikasi batan dengan campuran bahan logam mulia palladium Nah ini ya yang beda Sobat KGJ Kalau biasanya emas putih itu campurannya hanya dengan logam perak aja Nah kalau di Kota Gede Jewelery campurannya sudah dengan logam mulia palladium sehingga bisa disebut dengan emas putih premium karena kualitasnya dapat dilihat dari kekerasan bahan emas putih itu Jadi untuk emas putih premium di Kota Gede Jewelery itu hasilnya kualitasnya itu lebih keras dan warnanya juga lebih putih dan lebih awet Lalu untuk perbedaan emas putih premium grade A dan grade B itu apa sih? Nah jadi perbedaannya adalah di kandungan palladiumnya Sobat KGJ Nah untuk emas putih premium grade A kandungan palladiumnya lebih banyak daripada yang grade B Sehingga untuk emas putih grade A menghasilkan kualitas bahan yang lebih keras daripada yang grade B dan untuk warnanya juga lebih tahan lama atau long lasting Nah jadi itu tadi ya Sobat KGJ untuk penjelasan dari pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat KGJ atau calon customer kepada Kota Gede Jewelery Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya